Jurubicara Presiden Johan Budi menyatakan mundur sebagai jurubicara tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin. Alasannya agar ia bisa fokus pada upayanya menjadi calon legislatif. Beberapa hari yang lalu saya mengajukan pengunduran diri ke Pak Astok ya. Juga menyampaikan ke DPP, pimpinan DPP BDI Perjuangan. Yang pertama, tentu kalau menjadi jubir di tim kampanye nasional di TKN, saya harus menjelaskan waktu yang banyak ya, karena harus ikut kampanye dan kegiatan di TKN. Di siang lain, saya adalah calon caleg juga kan di Dapil 7 Jawa Timur. Di siang lain, saya juga masih staf khusus presiden ya, bidang komunikasi. Karena itu saya harus memilih ya, fokus kemana gitu. Karena itu saya memilih untuk fokus di pencalekan, sekaligus juga masih berstatus sebagai staf khusus presiden. Yang kedua, tentu ada benturan kepentingan. Kalau saya masih staf khusus presiden, sementara saya juga menjadi juru bicara tim kampanye nasional. Karena itu saya setelah berdiskusi dengan di istana juga, saya memutuskan untuk tidak di TKN. Koalisi pendukung pasangan Jokowi Maruf Amin menghormati keputusan Johan Budi yang mengundurkan diri sebagai juru bicara tim kampanye Jokowi Maruf Amin. Koalisi pendukung Jokowi menegaskan, belum perlu mencari pengganti Johan Budi karena masih ada sejumlah juru bicara lain. TKN bisa digantikan oleh calon yang lain yang nanti bisa lebih fokus. Hal-hal seperti begitu hal yang baik, biar jangan sampai nanti ada hanya sekedar ramah, tapi secara operasionalnya kegiatannya nggak bisa dilakukan. Saat ini ada tim juru bicara yang semuanya qualified, sementara belum perlu untuk ditambah. Nampir pada saatnya kalau memang itu dibutuhkan, kita tinggal menambah. Menurut peraturan KPU kan boleh ditambah, boleh dikurangi, boleh diganti sampai dengan nanti pelaksanaan pendidikan. Terima kasih telah menonton!